Salam, 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 jangan lupa ya teman-teman like, subscribe, kasih jempol, bagikan ya Selamat pagi, salam semangat, terima kasih atas bantuannya, terima kasih Hari ini temanya bagaimana kita disukai banyak orang, apa? disukai banyak orang, apa? disukai banyak orang, oke Yang pertama, di dalam kisah para rasul 2 N47, sambil memuji Allah mereka disukai semua orang dan mereka bertambah banyak Ada syaratnya harus kita kerjakan di dalam N46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari Mereka mencahkan roti, berkilir bersama-sama, masing-masing, dengan gembira, dengan tulus hati, berkumpul bersama, takut Ini berbicara tentang gotong-royong, ini berbicara tentang kebersamaan, ini penting Kita harus memiliki sikap gotong-royong, kita harus memiliki sikap kebersamaan, guys Itu yang pertama ya, yang kedua, ya perseratan yang kedua yang harus kita lakukan di dalam M45, M45, ya kisah 2 Dan selalu dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya Wow, ini adalah berbicara tentang kemurahan, murah hati, murah, murah, murah hati, kemurahan Ada cerita banyak orang kaya, orang kaya yang tersentuh hatinya Mereka meninggalkan pekerjaan, mereka pergi ke pelosok, orang mencari orang-orang miskin Mereka membantu, mereka sekolahkan, bangunkan rumah, bangunkan gereja, bangunkan sekolah Blah, 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 memberikan sepatu dan sebagainya, dan sebagainya Mereka bergembira yang tadinya tidur di bintang 10, hotel bintang 10, makan bintang 10, teman bintang 10 Dia tidak merasakan apa-apa, tapi mereka hidup dengan orang-orang miskin Sekitarnya dia bisa membantu dengan hartanya, wow mereka bahagianya luar biasa Nah ini saudara yang kedua, tentang kemurahan Ayat 4, 5 Ayat 4, 4 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan kebanyakan mereka adalah milik kebanyakan bersama Ini tentang kepedulian, 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 kepedulian Apa? Kepedulian, kepedulian Banyak orang kadang hanya lewat saja, hanya melihat saja, hanya duduk-duduk saja, hanya santai-santai saja Padahal dia tahu dan dia bisa, dan dia mampu untuk melakukan, untuk membantu Karena kurang peduli ya, dia cuak saja Nah ini sikap yang tidak baik saudara Kita belajar menunjukkan kepedulian Amin, amin, amin Kepedulian ini penting sekali untuk kita disukai semua orang Di dalam kisah 247 tadi guys Nah sekarang, apa yang kita kerjakan yang keempat, yang 43 Maka ketakutan mereka, semua orang, rasul-rasul itu mengadakan banyak jujat Ini hidup di dalam kuasa, tanganmu bisa menyembuhkan Tanganmu bisa membantu Perkataanmu, munudmu, doamu bisa membuka pintu surga Bisa menyembuhkan, memulihkan, memberikan semangat Senyummu, memberikan, wow, semangat orang ya saudara Nah itu engkau sanggup memampukan Mari hidup dalam kuasa ilahi Hidup dalam mujizat ilahi Amin, amin, amin Oke, yang keenam ya saudara, M42 Kisah perasul 2, M42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Rasul-rasul bersekutuan dan mereka berkumpul, mengucapkan roti dan berdoa Ini berjalan dengan keintiman, hubungan intiman dengan Tuhan Persahabatan-persahabatan ini yang penting Empat satu, orang-orang itu menerima perkataan dan memberi diri bahasa ini berjalan ketaatan Jadi penting sekali, ketaatan-ketaatan Orang mencari ketaatan, pemimpin mencari ketaatan Pendeta mencari ketaatan, pejabat mencari orang yang taat Jadi ada enam yang harus kita lakukan untuk kita disukai banyak orang Yaitu kerjasama, gotong-royong, kemurahan, peduli, hidup dalam kuasa ilahi, keintiman, hubungan, ketahatan yang baik Tuhan Yesus memberkati Salam, 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 salam